Menteri Sosial Republik Indonesia Idrus Marham memastikan bantuan sosial program keluarga harapan dan bantuan pangan non-tunai di kota Bandung telah sesuai sasaran. Kementerian Sosial pun akan terus memantau program bantuan tersebut. Ratusan keluarga harapan dan pelajar berprestasi di kota Bandung mendapat bantuan berupa uang dari Menteri Sosial Republik Indonesia Idrus Marham di Aula Wiataguna, Kota Bandung, Kami Siang. Menteri Sosial Idrus Marham menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada masyarakat yang berhak. Setelah memantau ke lapangan, Idrus Marham memastikan bantuan sosial program keluarga harapan dan bantuan pangan non-tunai di kota Bandung telah sesuai sasaran. Kementerian Sosial pun akan terus memantau program bantuan tersebut. Dan hari ini di kota Bandung jumlah secara keseluruhan untuk PKH ada sekitar 37 ribu keluarga. Kemudian untuk rastra BPNT itu ada kurang lebih 63 ribu. Jumlah secara keseluruhan dari itu adalah 154 miliar rupiah. Ya dan hari ini kita sudah bagikan tadi secara simbolis ada 500 orang. Ya kita minta kepada pemerintah daerah, kepada bulog, kepada BNI betul-betul untuk mengawal dan memastikan bahwa bantuan kepada rakyat tepat waktu. Di kota Bandung terdapat 3 ribu lebih keluarga harapan yang mendapat bantuan sebesar 1.800.000 rupiah per orang dalam setahun dan akan dicairkan secara tiga tahap. Dana tersebut merupakan bentuk penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan dan bantuan pangan non-tunai yang merupakan program pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton!